Dengan tugasnya memfasilitasi penetapan pimpinan definitif Wakil Ketua DPRD Jabar sementara Tetap Abdul Latif menyatakan Partai Demokrat mengusulkan agar jumlah pimpinan DPRD Jawa Barat menjadi 6 orang Namun dirinya menyatakan keputusan atas susulan tersebut bergantung Pada konsultasi ke Kemendragri dan peraturan tata tertib yang akan dibuat Usai pelantikan anggota DPRD Jabar masa jabatan 2019-2024 Pihak Sekretaris DPRD Jawa Barat menyatakan penunjukan M. Taufik Hidayat dari Gerindra Dan Tetep Abdul Latif dari PKS sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD sementara Saat diwawancara Wakil Ketua DPRD sementara Tetep Abdul Latif menyatakan Tugasnya dibatasi peraturan perundangan Yaitu memimpin rapat-rapat DPRD Memfasilitasi pembentukan peraturan tata tertib Memfasilitasi pembentukan alat kelengkapan DPRD Memfasilitasi pembentukan fraksi Serta memfasilitasi penetapan pimpinan definitif DPRD Jabar Menurutnya pimpinan definitif DPRD Jabar akan berjumlah 5 orang Terdiri dari Ketua dari Gerindra Dan 4 Wakil Ketua dari PKS, PDIP, Golkar, dan PKB Sesuai jumlah suara yang didapatkan Tapi Partai Demokrat mengusulkan agar jumlah pimpinan menjadi 6 orang Menyikapi hal tersebut tetep menyatakan Keputusan bergantung pada konsultasi ke Kemendagri dan peraturan tata tertib di DPRD Jabar Dua sesuai dengan peraturan undang-undang Untuk pimpinan definitif itu 5 Ketua 1 dengan 4 pimpinan Nah, Wakil Ketua gitu ya Nah, Wakil Ketua itu kalau kita lihat Ya, kalau Ketuanya nanti dari Partai Gerindra Pimpinannya dari PKS sebagai pemenang kedua Wakil Ketuanya kemudian dari PDI Perjuangan Kemudian dari Partai Golkar Dan kemudian dari PKB Gitu kan, itu 5 Walaupun kemarin ada wacana usulan Untuk diusulkan teman-teman demokrat Agar pimpinannya menjadi 6 Tapi itu kan sangat bergantung kepada Bagaimana peraturan perundang-undang Tete pun menyatakan pembentukan alat kelengkapan DPRD Dan penetapan pimpinan definitif Bergantung pada SK dari partai-partai Budi Hartati, Bandung TV